ketidakjujuran akademik ini saya ingin sampaikan tadi kalau bertanya apa sih kejujuran bukan ini, gitu aja satu, ketidakjujuran itu mencontek, ini nyontek ini sudah luar biasa di dalam beberapa survei 80% dari mahasiswa mengatakan pernah nyontek nah ini apa kita mau tidak melakukan pencontekan dari sekarang ke depan karena kita ingin menyatakan kalau saya dapat A, itulah saya sehingga masyarakat tidak dipodohi akibat kita joki ya, saya kira kita tahu kasus joki ini banyak terjadi, bukan hanya di penerimaan mahasiswa baru, juga dalam kuliah-kuliah komunikasi yang tidak diizinkan selama ujian telepon SMS email dan lain sebagainya ini adalah ketidakjujuran di dalam ujian titip tanda tangan nah ini juga sering kali nanti titip ya tanda tangan ya wah itu masalahnya berat satu dia sudah ketidakjujuran kedua memalsu tanda tangan jadi itu masalah pidana juga itu jadi kalau nanti ada orang yang mempersoalkan ya bisa saja masalah titip tanda tangan itu kelihatannya sepele kelihatannya sepele tetapi bagi integritas akademik ini menjadi sebuah hal yang penting berbohong pada saat tidak bisa menitugas pak maaf saya kemarin tidak bisa ikut ujian karena saya sakit pak maaf saya tidak bisa ujian karena nenek saya meninggal dan lain sebagainya bahkan disertai dengan surat keterangan dokter atau alasan lain yang tidak benar bekerja kelompok saat mengerjakan tugas individual ini tugas masing-masing tapi dikerjakan berame-rame begitu ya padahal harusnya individual artinya yang dicek yang ingin diketahui oleh dosen itu sebetulnya apakah dia secara individu memiliki kemampuan untuk memecahkan permasalahan itu fabrikasi data informasi atau citasi apa namanya pemalsuan saya sulit nih mencari literatur yang ini siapa sih lupa saya cari yang ada saja padahal bukan itu informasi tadi bukan seperti itu informasinya datanya bukan seperti itu membantu ketidakjujuran akademik ada pacar seseorang begitu dia mencontek karena pacar masa saya laporin saya diemkan saja nah ini yang tadi ewuh pakewuh ini harusnya juga bisa membantu plagiarism saya tidak akan membahas ini saya kira semua sudah paham dia mengambil tulisan mengambil pendapat orang lain tanpa menyebutkan sumbernya kemudian membocorkan soal nah ini bisa dosen juga yang membocorin soal bukan kepada semua orang tetapi kepada beberapa orang soal dibuat-buat dibuat susah kenapa dibuat susah karena dia pengen mahasiswanya tidak lulus atau dibuat gampang supaya mahasiswanya lulus gak bisa kita betul-betul di dalam membuat soal itu harus punya integritas kita ingin mengetahui siapa yang pintar siapa yang tidak dan nanti kita berikan nilai sesuai dengan perolehan dia penilaian tidak objektif ini anak gubernur kita kasih terus nilainya ya jadi ini juga masalah integritas pribadi hasil studi pesanan nah ini mungkin kalau ibu bapak sekalian para dosen barangkali mendapatkan pekerjaan proyek saya dulu pernah mendapatkan permintaan untuk melakukan studi kelayakan tapi dia sudah pesen dari awal nanti hasilnya visible ya ya gak bisa dong kita lihat bagaimana hasil apa adanya kalau visible saya katakan visible tapi kalau tidak ya mohon maaf saya tidak bisa mengatakan itu adalah visible publikasi ulang wah ini saya sekarang ini karena berada di Kopertis ini luar biasa publikasi ulang itu sudah dipublikasikan dikirim lagi atau satu makalah dikirim kepada beberapa jurnal kemudian muncul di beberapa jurnal itu dan semuanya disampaikan ke Kopertis makalah bodong ini luar biasa juga jadi makalah bodong itu begini tidak ada makalahnya tapi dia rakit sendiri ambil punya orang lain sebagainya lalu termasuk punya dia dia bodong atau ada juga makalah itu ada lima makalah misalnya kemudian dia bongkar kemudian dia masukkan ke situ jadi ada enam makalah padahal sebetulnya di aslinya tidak ada dan yang menarik itu di covernya itu tertulis makalah jurnal ini halaman 1 sampai 118 punya dia itu halamannya 119 jadi mungkin kurang canggih begitu ya tapi ya bagaimanapun berhasil atau tidak tetap saja dia sudah melakukan ke bohongan akademik authorship tadi saya sudah sampaikan ini juga seringkali menjadi masalah edisi yang dibuat khusus bukan edisi khusus tapi karena saya mau naik pangkat saya bikin penerbitan khusus yang mungkin dari 5 paper itu 3 punya saya nah ini juga brosur perguruan tinggi nah ini banyak yang tidak sesuai dengan kenyataan bahkan masalah kelas jauh juga luar biasa disini lalu di data juga ada yang tidak benar dosen ada dosen yang sudah pindah tapi namanya masih ada disitu kenapa tidak di delayed sengaja karena dia ingin menambah jumlah dosen baru setelah dosen yang pindah itu datang ke kopertis pak saya sudah tidak ada disana kok namanya masih ada disitu baru kita selesaikan terus jawabnya iya pak belum saya update ya gitu ya kalau memang tidak update itu kan kita sudah sangat biasa hampir semuanya kita tidak update tapi ya itu kebohongan itu kemudian apa namanya laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang menarik ini laporan BKD BKD itu beban kerja dosen dosennya tidak bekerja sepenuhnya tapi sampai laporannya penuh daftar hadirnya ada sehingga karena penuh seperti itu ya kopertis bayar gajinya atau bayar tunjangannya lalu bertanya saya bilang kenapa kok bisa melakukan kebohongan ada yang 10 tahun dia tidak pernah masuk kantor laporannya masuk terus ya gak enak pak gak enak gitu ya jadi lalu ada kelas jauh kelas jauh itu adalah kelas yang tidak di tempatnya di tempat lain tetapi tidak dilengkapi dengan persyaratan untuk pembelajaran yang baik kelas dipadatkan itu adalah yang harusnya satu minggu lima hari misalnya dia selenggarakan dalam dua hari ini gak boleh tapi dia berbohong saya tidak melakukan dan lain sebagainya transkrip rekayasa gak pernah diambil ada di sana nilainya C dinaikkan jadi B dan lain sebagainya jadi ini adalah hal yang sering terjadi bahkan pada saat ada yayasan yang mau mendirikan perguruan tinggi dia sejak awal sudah dipenuhi dengan kebohongan dia mengatakan dosen-dosen saya adalah dosen-dosen tetap yang tidak bekerja di tempat lain kita cek bekerja di tempat lain lalu dia mengatakan iya pak nanti akan ganti loh tadi sudah mulai dengan kebohongan saya bilang kita mau membangun perguruan tinggi kalau sudah dimulai dengan kebohongan saya tidak mau dan yang menarik ada salah satu dosennya mungkin dia juga tidak sadar bahwa dipalsu tanda tangannya jadi ada dosen yang begini dia punya tanda tangan waktu S1 seperti ini kemudian waktu S2 dia beda tanda tangannya itu waktu S2 ini tanda tangannya beda kemudian ada pernyataan bahwa saya adalah pegawai tetap disitu terus di tanda tangan ternyata tanda tangannya itu sama dengan ijazah S1 kan berarti sebetulnya salah nyontek dia padahal tanda tangannya sudah berganti ya boleh saja kita ganti tanda tangan tidak ada masalah tapi yang membuat rekayasa apa namanya surat pernyataan bahwa dia dosen tetap salah melihat harusnya melihat ke ijazah S2 nah ini kan terjadi hal-hal seperti itu ini betul-betul integritas akademik yang tidak ada di kampus ijazah asfal banyak kuliah tidak ada tapi ada buktinya lalu ujian juga tidak ada tapi dapat ijazah nah kenapa ketidakjujuran ini terjadi tidak ada sistem kendali yang menemukan ketidakjujuran ya gak ketemu aja makanya sekarang harus upload begitu ya paper harus upload dulu gak bisa karena kita tidak menemukan itu mencontek juga begitu rapihnya selamat menikmati